Kenalannya sama penyakit gingi fitis dan juga periodontitis 2 penyakit yang aku sebut tadi merupakan 2 penyakit mulut dan gigi yang sering banget terjadi pada anabul Gingi fitis itu merupakan kondisi dimana gusi di sekitar gigi itu mengalami peradangan Hal ini disebabkan adanya penumpukan plak pada area gigi tersebut Gingi fitis ini untungnya masih bisa dicegah dan juga dia bersifat reversible Jadi gusi masih bisa kembali seperti semula Caranya cukup dengan menyikat gigi anabul kamu Yang parahnya ketika gingi fitis itu kamu biarkan Ini tuh bisa berubah menjadi periodontitis Nah periodontitis ini merupakan kondisi ketika jaringan yang menempelkan gigi ke gusi dan juga tulang di bawahnya ini melemah Akibat zat perusak yang dihasilkan oleh bakteri Bakterinya itu kan tadi ya dari penumpukan si plak tersebut Nah hewannya kalau udah kejadian kayak gini nih Ini tuh udah gak bisa diperbaikin lagi kayak gingi fitis Ini tuh udah harus ditanganin sama dokter hewan Untuk menghilangkan penumpukan plak dan mineral dengan melakukan scaling Nah hewanians pas banget nih di klinik hewannya itu lagi ada promo untuk melakukan scaling Promo ini cuma berlaku di klinik hewannya IRU